Pada akhir bulan Maret 2022, Poco Indonesia resmi merilis Poco M4 Pro ke pasar smartphone Indonesia. Kehadiran hape ini ke Indonesia kurang pas jika dianggap sebagai penerus dari Poco M3 Pro 5G yang dirilis tahun lalu, melainkan sebagai pilihan alternatif lain saja. Poco M4 Pro kali ini hadir dengan membawa perbedaan dari ciri khasnya hape Poco selama ini. Biasanya, hape Poco itu selalu mengedepankan chipset dengan merelakan bagian lainnya. Tapi, pada Poco M4 Pro ini spesifikasi yang dikasih lebih merata. Untuk harganya sendiri, Poco M4 Pro dibanderol mulai dari Rp 2.899.000 untuk varian 6x128GB, dan Rp 3.399.000 untuk varian 8x256GB. Dengan adanya varian rendah di bawah Rp 3.000.000 itu cukup membuat daya tarik tersendiri bagi Poco M4 Pro. Dengan harga segitu, keunggulan yang diberikan Poco kali ini cukup banyak. Tapi, apakah dengan kelangkaan chipset membuat ada beberapa bagian yang menjadi poin kekurangan bagi hape ini? Untuk tahu lebih lengkapnya, mari kita bahas kelebihan dan kekurangan Poco M4 Pro Indonesia. Kelebihan yang pertama, desain elegan. Secara desain, Poco M4 Pro tampil dengan lebih elegan dibanding hape Poco sebelumnya, dengan modul kamera besar yang terdiri dari 3 buah kamera. Hape yang bodi belakangnya terbuat dari polikarbonat ini, memiliki 3 varian warna, yakni ada Power Black, Cool Blue, dan Poco Yellow. Biasanya, hape Poco itu identik dengan bodinya yang bongsor, atau tebal dan juga beratnya bisa 200-an gram. Tapi, pada Poco M4 Pro ini bodinya lumayan tipis dan ringan, ketebalannya hanya 8,1 mm dengan bobot hanya 179,5 gram. Selain nyaman di tangan, hape ini juga sudah memiliki sertifikasi IP53 yang artinya hape ini bisa tahan terhadap debu dan percikan air. Sehingga pengguna tidak terlalu khawatir jika hapenya kehujanan. Yang kedua, layarnya cakep. Di bagian depannya, Poco M4 Pro mengusung layar bertompal dengan ukuran 6,43 inci, panelnya AMOLED, resolusinya Full HD+, dan refresh rate-nya 90Hz. Warna yang ditampilkan di layar hape ini sudah termasuk bagus, dan untuk digunakan scrolling pun sudah enak, siap untuk memanjakan mata penggunanya. Layar Poco M4 Pro juga sudah diproteksi oleh Gorilla Glass 3, dan juga sudah support color gamut di CIP3. Ditambah lagi, jika kalian hobi nonton film di Netflix sudah bisa dijalankan dengan resolusi Full HD, karena settingannya sudah Widevine L1. Yang ketiga, kamera bagus. Poco M4 Pro mengusung 3 buah kamera yang terdiri dari 64MP kamera utama, 8MP ultrawide, dan 2MP makro. Sementara untuk kamera depannya sendiri berukuran 16MP. Berikut ini contoh hasil kameranya. Yang keempat, performanya mumpuni. Meskipun tidak lagi menggunakan chipset kelas tinggi, performa Poco M4 Pro masih bisa diandalkan untuk sekelas hape di bawah 3 juta. Hape ini dipersenjatai oleh Mediatek Helio G96 fabrikasi 12nm. Menggunakan chipset ini, untuk proses multitasking bisa berjalan dengan sangat lancar, apalagi opsi memori yang ditawarkan pun sudah besar, yakni 6x128GB, dan 8x256GB. Untuk memori internalnya sendiri bisa ditambah lagi melalui slot microSD hingga 1TB. Nah, dengan perpaduan itu semua, Poco M4 Pro dapat menghasilkan skor AnTuTu 8 sebesar 250 ribuan. Sementara jika digunakan bermain game-game kekinian juga sudah bisa dijalankan dengan lancar. Seperti contohnya PUBG Mobile, main di settingan Smooth High mampu dijalankan dengan mulus, dan jika kalian mau main di Smooth Ultra pun juga sudah lancar jaya. Selain itu, Poco M4 Pro juga dibekali teknologi Liquid Cool 1.0+, yang berguna untuk meredam suhu di hape ini. Yang kelima, Baterai Besar Kelebihan yang selanjutnya adalah baterainya yang sudah berkapasitas 5000mAh dengan dukungan 33W Pro Fast Charging. Saat diuji untuk memutar video playback, hape ini mampu bertahan 18 hingga 19 jam. Sementara pengisian dayanya, baterai 5000mAh ini dapat terisi dari 0 hingga 100% dengan waktu 1 jam 10 menit saja. Yang keenam, fitur-fiturnya kekinian. Seperti yang sudah disinggung di awal video tadi, Poco M4 Pro hadir dengan spesifikasi yang merata di semua bagiannya. Selain yang sudah disebutkan tadi, fitur-fitur lainnya juga tidak kalah menarik. Mulai dari konektivitasnya, Poco M4 Pro mengusung Bluetooth 5, Wi-Fi 5, Dual 4G, hingga NFC pun sudah tersedia. Lalu, untuk sensornya ada kompas, fingerprint-nya ada di bagian samping yang menyatu dengan tombol power, tersedia giroskop juga, dan ada infrared blaster tentunya. Selain itu, Poco M4 Pro juga sudah dibekali dengan speaker ganda, alias stereo speaker. Meskipun kualitas suara yang dihasilkan tidak sebagus stereo speaker yang ada di HP 4 hingga 5 jutaan, setidaknya ini lebih enak dibanding dengan HP yang speakernya masih mono. Nah, itulah tadi beberapa kelebihan Poco M4 Pro sebagai HP yang harganya dimulai dari 2 jutaan saja. Setelah itu, kita lanjut ke poin apa saja yang harus kalian perhatikan sebelum membeli HP ini, yakni kekurangannya. Yang pertama, perekaman videonya. Satu poin pertama yang cukup disayangkan pada Poco M4 Pro adalah perekaman videonya. Poco M4 Pro hanya mendukung perekaman video hingga resolusi 1080p 30fps, belum bisa support hingga resolusi 4K. Semoga kedepannya tim Poco bisa memberikan update supaya minimal bisa 1080p 60fps, karena sebenarnya dari chipsetnya sendiri sudah bisa support hal itu. Yang kedua, bukan HP 5G. Meskipun pendahulunya adalah HP 5G, tapi Poco M4 Pro yang hadir di Indonesia ini bukanlah HP 5G. Tapi, jika dilihat dari kondisi yang ada di Indonesia sendiri, HP 4G itu masih sangat layak dibeli, karena jaringan 5G itu meratanya masih sangat lama. Hal positif lainnya, karena HP ini masih 4G, jadinya Poco bisa memberikan spek gahar dengan harga yang relatif terjangkau. Dan kesimpulannya, hadirnya Poco M4 Pro ini bisa menjadi warna tersendiri untuk pilihan HP di harga 2-3 jutaan. Meskipun jika dibandingkan dengan pendahulunya Poco M4 Pro ini performanya tidak gahar, tapi jika kalian mau bandingkan HP ini dengan brand lain, spek dan harga Poco M4 Pro itu sangat menarik. Di saat HP terbaru lain memberikan peningkatan spesifikasi yang nanggung, Poco M4 Pro bisa menjadi salah satu pilihan terbaik untuk harga di bawah 3 juta. Jadi itu dia tadi kelebihan dan kekurangan Poco M4 Pro yang bisa kalian perhatikan terlebih dahulu sebelum membeli HP ini. Dan jika kalian tertarik, link pembelian bisa di cek di kolom deskripsi video ini. Nah, apakah kalian tertarik? Bagaimana pendapat kalian tentang HP ini? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, jangan lupa like serta subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya,